Intro Kisah tiga orang yang terkurung dalam gua Tersusatlah Mereka itu masuk ke dalam gua dan jatuh dari atas sebuah batu besar sehingga menutup pintu gua Mereka gak bisa keluar Terjebak Terjebak Jadi mereka ini gak ada harapan lain selain meminta pertolongan sama Allah Mereka mau dolog, dorong Gak akan kuat Kau dia gak tau Tadi ceritanya Oh ya oke Jadi ketika orang ini berusaha untuk mendorong gak bisa gitu Selain solusinya itu kata salah satu dari mereka Kita tidak bisa keluar kecuali kita meminta pertolongan dari Allah Tawasul Dengan bertawasul Maka ini disebutkan para ulama tawasul yang diperbolehkan Yaitu tawasul dengan amal soleh Tawasul yang diperbolehkan dengan amal soleh Lalu mulailah dari lelaki pertama ini Pemuda pertama Dia bertawasul dengan Sebuah amalan yang dia lakukan Dimana amalan itu terkait kebaktiannya kepada orang tua Kepada ayah dan ibunya Dikisahkan Seraya dia mengangkat tangannya Berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Menceritakan tentang betapa baktinya dia kepada orang tua Sehingga dia meninggalkan rasa inginnya sendiri Dan juga anak dan istrinya Kala itu dia seorang pemeras susu Pengembala dan juga pemeras susu Susu kambing Ketika susu itu sudah diperas Lalu dia bawa kembali ke rumahnya Dan kala itu Kondisi orang tuanya dan juga istrinya dan anaknya dalam keadaan kelaparan Ketika dia kembali ke rumah Lalu anak dan istrinya ini Melihat ayahnya membawa Sekatung susu gitu Sekatung susu Dan kedua Dan anaknya ini istrinya ini meminta susu tersebut Apa yang dikatakan oleh pemuda ini? Mam Billy apa yang dikatakannya? Kola lah Ya betul Tidak Ini untuk ibuku Ayahku Biarkan mereka dulu Anak itu nangis-nangis Istriya pun udah tak Anakmu ini nangis ini Ibu dan ayahku terlebih dahulu harus meminumnya Sangkingnya itu Dia cari dimana ibu dan ayahku Kata istrinya mereka sedang tertidur Pemuda ini datang ke bilik ibunya Lalu menunggu sampai ibu dan ayahnya terbangun Baru dia memberikan susu itu Nah nunggu tuh sampai megangi susu dulu Dia gak mau gerak Nanti bangun ya orang tuanya Biar mereka dulu tidur Sampai menjelang subuh mereka bangun Barulah dia Dan situ anak dan istrinya Merengi-rengi Jadi? Jadi setelah itu setelah bangun Akhirnya diminum susu Sisanya itu baru diberikannya kepada Anak dan istrinya Berarti disini adalah Kebaktiannya mengutamakan terlebih dahulu Orang tuanya Kalau di mata kita sekarang nih ya Macam apa dia lah itu Ini suami yang lurhaka sama istrinya ini Suami gak bertanggung jawab Padahal itu sebagai bentuk Kebaktian seorang lelaki Kepada ayah dan ibunya Lalu pemuda ini pun Seraya di akhir doanya Mengatakan Ya Allah Ketika kebaktian itu bernilai Di matamu Dan menjadikan itu sebagai Kebaikan bagimu Kebaikan bagiku Maka bukalah pintu gua ini Dari batu itu sebuah Maka dibergeserlah Sedikit pintu gua itu Padahal kalau dipikirkan kan bisa ya Taruh aja Sesuai disitu Ya udah nanti kan Tapi ini gak mau Intinya Bapak Dil Terkait tentang problematika Kurang akurnya Antara istri Dan juga Ibu Betul semacam Bilang Bapak Dil Kita harus bijak terlebih dahulu Jangan langsung Harus adil Harus adil Harus bijak Jangan langsung difonis Oh kamu memang Istri durhaka gitu Lalu di satu sisi Ibunya juga Dikatakan Oh ibu ini Terlalu ikut campur Dengan urusan rumah tangga kami Tapi kita harus bijak Berada di tengah Laki-laki itu harus bijak Kita lihat dulu Kita tanya Sama ibu Identifikasi dulu Apa masalahnya Terus sama istri pun Apa masalahnya Jika keduanya itu Memang tidak lagi bisa Bersatu Alias egonya Sudah masing-masing Gitu kan Gak bisa lagi kita ajak Diskusi Saran Saya sih Sikap anak sih Pribadi Anak tetap memilih Ibu anak Sudah Anak tetap memilih Ibu anak Kalau istrinya Udah gak tahan Dan tengok dulu Tanpa anak Melarang istri anak Ya udah Kalau memang Anti gak tahan lagi Sama anak Dikarenakan mungkin Anak Kebaktian anak Yang membuat Anti cemburu Terhadap ibu anak Ya udah Cari Anak tinggalkan Anti Dan anti berhak Mencari kebahagiaan Lain dengan lelaki lain Berarti salah Kalaupun Misalnya Istri gak salah Tapi ibu mau minta Cerekan Berarti tetap Cerekan tuh Ah itu kembali kantum Ah itu kembali kantum Kembali kantum Tapi tetap ibu Ya apa dulu masalahnya Alasan ibu itu Untuk Udah kecerikan aja ya Bini oh itu Apa alasannya Udah dulu Gak suka aja mam Nah itu gak Gak betul Gak 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 Tapi kalau Yang mam Antum Menjumpai Hal-hal Yang memang Memang udah parah Di istri antum Dan itu gak bisa Diperbaiki lagi Kisah Nabi Ibrahim Kepada Nabi Ismail Ketika itu Pernah Dengarkan Belum Itu Batut lah Paya nih Batas lah Kayak gini Nge-ngirnya Nah Mungkin lupa Mobil Sambung Waktu itu kan Nabi Ismail itu kan Tinggalnya di Tinggalnya di Mekah Berkunjung lah Ini posisinya Nabi Ismail itu Udah beristri Berkunjung lah Nabi Ibrahim Mendatangi Nabi Ismail Tanya-tanyakan Keadaannya Terus Pada saat Nabi Ismail gak berada Di rumah Yang ada istrinya Datang lah Nabi Ibrahim Ingin berjumpai Anak dan menantunya Lalu diketuk pintu Lalu ketika Istri ini melihat Ayah mertuanya Langsung dia curhat Oh Ismail itu gini-gini Ismail itu ini Dia tidak Dibuatkan Semua Diungkapkan Keburukan-keburukan Ismail itu Diungkapkan semuanya Oleh Istrinya Di hadapan Ayah mertuanya ini Lantas Nabi Ibrahim Dengan senyuman Tanpa ada jawaban Lalu pergi Meninggalkan si Istri menantunya Ini Berjumpa 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 Antara Ismail Dengan ayahnya Ibrahim Lalu apa yang dikatakan Oleh Ibrahim Kepada anaknya Ismail Ibrahim Ibrahim Ya wahai anakku Ya anakku Gantilah Palang pintu rumahmu Itu dengar Ketawa pula dia Fokus kita Iya Apa jawab Apa jawab Apa Palang pintu Apa jawab Apa jawab Apa jawab Apa jawab Apa jawab Apa yang dibilang Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim Gantilah palang pintu Gantilah palang pintu Dalam artian Ganti Yang nemani Gau itu Tidak cocok Istri-istri yang Suka mengeluh Istri-istri yang Suka Mengumpar Aib suaminya Yang suka Menjelekan Suaminya Ganti Secantik Apapun Kadang ini Laki-laki ini Kalau nengok Istrinya Cantik Kayak bidadari Kan Dia lupa Bodoh amat Mana ada lagi Laki-laki Wanita Secantik Ini mau Sama aku Ya udahlah Bertahan Walaupun Sifatnya Buruk Walaupun Sifatnya Jelek Itu Sama saja Kita telah Istri-istri Menyakiti Diri kita Tanpa Kita sadari Ya Dimana Sikap Pemimpin Carilah Wanita Yang mana Wanita Menenteramkan Hatimu Menyujukkan Menyejukkan Hatimu Walaupun Mungkin Wajahnya Tampangnya Itu Menyejukkan Tetapi Ketika Terkait Hatimu Tidak Tenang Nu Kalau Kita Sudah Menyejuk Sejuk Menyejuk Tapi Kita lihat Dia sudah Sejuk Tapi Orang tua Ya itu Dia Tengok Dulu Pandangan Orang tua Dia itu Berdasarkan Apa Hanya Dengan Ya Makanya Itu Anda Tanya Kalau Kita Sudah Nengok Sudah Senang Sudah Sejuk Tiba Tiba Orang rumah Tidak Pas Iya Berdasarkan Apa Antum Tidak Seru Tanya 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 Ya sudah Kalau Misalnya Antum Tanya Terima Tanya baru menunjukkan foto kayak mana maka ini mana kita pilih pilih yang menurut kita baik atau yang kita yang kita berdua-duanya lah menurut kita baik dan untuk kita baik ini pilih satu kita kita baik nih yang rumah yaudah ya apa katanya dulu enggak suka ya nengok dia mungkin belum kenal coba kenalan dulu mah udah udah kenal misalnya yaudahlah kalau anak tetap pilih pilihan orangtua sih kalau orangtua pilih itu merupakan baik menurut kita enggak sejuk nih enggak 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 pas disekusikan juga sama orangtua jangan pula nanti mama surah wang asur gitu makanya itu bisa jadi karena apa yang kanan dia awal-awal aja gitu bisa jadi kebencian orangtua juga diaul-awal aja karena belum kenal lebih tapi betul banget menikah itu adalah antara antum dan juga istri antum Hai kalaupun sudah melipatkan orangtua mungkin ya kalau nggak suka tapi di restui ya mungkin perlu waktu untuk ini kan tapi kalau restu pun udah nggak dapat untuk apa gunanya carilah kata baris orangtua bunga itu tak hanya satu mati satu tumbuh seribu cuaks cocok jadi gitu deh Bapak Dil harus bijaksana jadi lelaki ya jangan menyalahkan ibu kita juga itu ibu yang telah melahirkan kita jadi kesimpulan video itu apa tuh karena belum habis nonton video yang iya itu dia tonton habis dan anak yang ada sesalkan gitu kan sebagainya kalau kita sudah menjadi mantan gitu kan mantan istri mantan suami tetap lah harus menjaga aib apa yang ada pada mantan kita gitu mantan suami atau mantan istri nggak usah kita umbarkan Udia ini dulu kayak gini dia itu dulu kayak gini itu sama kita kek mengumbar aibnya lebih baik ya udah kalau pun misalnya kita gunakan istri ingin bertanya ya udah nggak usah ditanyakan di depan umum gitu ya kan ambil Nosa anak punya suami dulu Ustadz gitu ataupun ini itu kan enggak enggak bagus kita dengarkan lebih baik kita gunakan misalnya dalam forum sendiri antara sabaywan gitu kan ataupun dengan tanya tulisan konsultasi konsultasi gitu nggak usah di kita berdiri gitu kan terus menyampaikan pertanyaan itu itu kan banyak mata yang melihat itu risiko lah apalagi jejak digital itu kan nggak terlepas ya sampai-sampai mempermalukan seseorang kan gitu itu saran-sampai mempermalukan seseorang kan kita harus bijaksana jangan terlalu istilahnya berat sebelah gitu harus adil dan pandai gitu memilah-milah masalah tengok dulu bisa diperbaiki nggak nih Allah lebih soap Oh jadi gitu ya berarti ya apanya itu tapi masih bini Oh iya harus adil jadi lagi-lagi itu harus adil nggak boleh berat jadi untuk inilah untuk masalah rumah rumah apa itu satu rumah atau jauh menjauh itu masalah tinggalnya lebih baik tinggal di rumah setelah menikah apakah satu pilih satu rumah sama mertua atau buat rumah sendiri atau kontrak kontrak atau gimana ya kalau misalnya orang tua kita juga punya rumah yang maksudnya ya bisa hidup sendiri ya asalnya kita cari rumah sendiri gitu biar kehidupan rumah tangga kita itu lebih harmonis antara kita dan istri itu dan juga lebih menumbuhkan rasa cinta gitu kayaknya pun nggak segan-segan juga gitu orang tua punya rumah bagusnya pindah kan bagusnya dipisah dipisah mertua dan bini-bini maksudnya kalau misalnya orang tua kita memang sudah lansi ya perlu untuk dirawat ya haruslah berbakti Bang Padil jangan ditinggalkan kasihan siapa yang urus nanti adik intinya kok antum pisah rumah antum harus ngurus orang tua antum karena nggak ada putusnya itu berbakti sama orang tua tapi kalau untuk udah pisah rumah juga udah punya rumah gitu kan sama istri jangan pula nanti antum tinggalkan kewajiban antum berbakti itu dia itu langsung jangan sampai nggak diurus misalnya antum pindah luar kota misalnya bahkan setahun sekalipun antum nggak balik misalnya itu berhak antum lah namanya nggak ada dulu misalnya mana ngapain jauh-jauh gitu ya namanya kerjaan di sana ya udah misalnya kalau kayak gitu kan bisa usahakan nabung gitu tak dua tahun sekali bilang tinggalkan kerjaannya gitu maksudnya apa yang cari dunia nih buka kalau ada jauh-jauh gimana cari kerja lain hahaha sekarang enggak enggak payah jadi kerjaan banyak kerjaan kerjaan hilang bisa kita cari ibu yang hilang mau dimana mencari nih kena itu iya cuman kita cari duit untuk dia juga ya itu gitu kalau udah pisah rumah ya kemisalnya pilihan adalah pisah rumah ya udah harus terus tetap jalankan kebaktian kalau ibu mau suruh tinggal di rumah gimana ya udah udah tinggal dan lihat juga misalnya titik dengan tinggal disitu Apakah nanti tidak ada hubungan ini jadi lebih baik atau enggak ibumu suruh tinggal satu rumah istrimu nggak mau satu rumah itu gimana tuh kalau itu lebih bagus di bisa dipisah kalau ada bicarakan memang ada itunya yang lebih baik dipisah terlebihkan ibu kita masih mampu juga itu masih sehat dan ada adik kita mungkin saudara-saudari kita gitu buat rumah samping itu ya betul itu itu jangan satu atap gitu banget karena kan istri itu lebih isinya dia punya rasa gengsi takut itu segen dan berapa enak sama suami istri kalau aku tinggal berdua wuuh anak nggak tahu itu anak belum tinggal berdua kan enak tuh masa bisa mesra-mesraat bucin di kamar gitu lah gitu lah oke 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 paham kan Aduh lu ada Allah Alhamdulillah intinya pesan anak sama Padil pilih istri yang baik pilih istri yang mendukung antum untuk berbakti sama orangtua patuh dia tak ada di tinggal dulu ya mana Bang aku mau tempat Mama bentar ya Oh ya silakan jangan lupa nanti bawa makanan untuk mama kena kali jaduh cinta kali aku bini mana untuk mencari kayak gitu jangan bini dek bentar ya kemana tempat Mama dulu masih tempat Mama eh ya nggak pulang-pulang lagi lah nggak pulang betul nggak mencari dah bini kedua lagi lah segini makasih ya janganlah apa namanya buat kesenjangan itu dengan cara kita mencari wanita yang baik dan juga kita kenalkan kepada ibu kita mah ini orangnya asalnya keluarga ini dan ingat Mbak Padil carilah yang sukufu jangan nanti pula kita yang pas-pasan sederhana tetapi dia yang mungkin seperti bidadari kan masawan gitu dia lebih mudah mengindahkan keluarga kita cenderung sombong apa yang kau cari di rumah mamamu biar kau tinggal sini semua kebutuhan ku cukupi sama mamamu jadi gembel kau situ ih sakit kali aku sebagai seorang lagi Wallahi tidak ada satupun wanita di permukaan bumi ini yang mampu menggantikan posisi ibuku di dalam hati karena surga ku berada di bawah telapak kakinya itu the best man yuk yuk pulang 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati